selamat menikmati Pemirsa OKC Tani TV Pada kesempatan ini kita akan berbagi tips bagaimana mengoptimalkan unsur nitrogen pada tomat yang sudah dua kali proses panen Nah sekarang tomat ini untuk unsur kalsiumnya sangat baik karena buah-buahnya terlihat sehat. Nah sekarang kita lebih fokus pada pemulihan unsur nitrogen pospat dan kalium dengan apakah cara kita mengoptimalkannya mari saksikan terus video ini hingga selesai Check it out Ya pada kesempatan ini saya menggunakan pupuk kalsium pupuk pelangi yang dimana pupuk ini merupakan pupuk dasar Saya akan mencoba menggunakan pupuk ini sebagai proses pemulihan unsur nitrogen unsur nitrogen kalium dan pospat dengan cara yang sebentar lagi kita gunakan seperti apakah prosesnya mari kita saksikan terus dan pada kesempatan ini juga saya tidak mencampuri dengan pupuk lain atau pupuk lain yang memiliki unsur hara yang sama tapi saya mencoba untuk menggunakan pupuk ini saya yakin prosesnya akan sama dan berhasil tahapan ini adalah tahapan dimana dari 2 kg pupuk kalsium ini sudah kita larutkan ke dalam air dan meninggalkan bawaan kristalnya dan kita manfaatkan cairannya atau larutannya dan kita tuangkan ke dalam 200 gentong air ya seperti ini setelah proses pertama sudah kita selesaikan tetap kita aduk dengan cara yang sama meninggalkan bawaan kristalnya dan kita manfaatkan larutannya sampai benar-benar penuh untuk 200 gt air air setelah itu baru kita kocorkan nah ini adalah proses pengocoran yang langsung pada akar pohon atau langsung pada tanahnya pengocoran ini menggunakan 1 gelas air mineral yang ukurannya ya berkisaran 200 ml bagi yang sudah menonton jangan lupa untuk like komen share sebanyak-banyaknya serta subscribe channel ini agar saya akan terus memberikan informasi pertanian yang berhubungan dengan proses pertanian pada lahan saya ini terima kasih untuk semuanya salam Tani salam Okas Jai Tani TV Terima kasih Terima kasih